Intro Oke, seperti biasa jangan lupa di akhir segmen ini akan ada kuis berhadiah total 2 juta rupiah Dipersembahkan oleh Aksis, bikin jadi siap ramadhan Leona dan juga JJ, saat kamu lagi bete dan kesal siapa orang yang selalu menghibur kamu? Kamu hibur ya? Eh siapa dulu nih? Boleh, sweet aja Sweet, 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 sweet Kamu duluan deh Oke, silahkan Mumu Kan di mana yang sweet pak Iya gapapa mereka lagi sweet daripada kamu diem kamu dulu aja Iya 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 pak ya iya iya Kalau aku sih lebih kayak aku gak mau nggantiin sama orang Jadi kalau misalnya aku lagi suntuk, lagi bad mood atau lagi butuh mood boster banget aku selalu nonton drama Korea Drama Korea? Iya Kamu suka drama Korea? Banget Pak Andre ya Allah Kalau gak nonton drama Korea saat itu kayak ada yang kurang dalam hidup gitu Oke, setelah nonton itu hilang sedih kamu? Iya lumayan sedikit mengobati sih Oke, kalau Leona? Kalau aku lebih ke musik kalian dengerin lagunya Lagu siapa yang biasa kamu suka dengerin? Banyak biasanya nih kalau misalnya kayak contoh kita lagi patah hati nih Dengerin lagu-lagu patah hati tuh lagunya makin bagus biasanya kayak gitu Iya iya Makin menghayati gitu Iya jadi kalau lagi seneng juga dengerin lagu yang seneng jadi gak tambah seneng juga Mungkin kayak cuman yang galau Bukannya kalau lagi lagu-lagu sedih jangan dengerin lagu sedih ntar malah jadi kebawah sedih Iya jadi tambah malah enggak seneng-seneng bikin lagu gitu karena kesel tuh aku tulis aja lewat lagu ada lagu yang pernah kamu buat dari hasil kesedihan kamu ada ada apa judulnya kesel judulnya tuh aku tak peduli aku tak peduli saking sekeselnya ya udah aku nggak peduli deh gitu aku tak peduli aku tak biasa oke kalau gitu karena kalian semua selalu datang menghapiri ini talkshow ini ada surprise untuk Mumu kok aku kita kan ketiga ini Kang iya awalnya Mumu dulu nanti setelah Mumu kalau berhasil baru yang lain ini setelah dulu ya surprise dicoba di sahur ini kita ada sakit namanya surprise cobaan coba-coba iya inilah dia surprise untuk Mumu oh saya dateng Bapak ketawa saya bilang kan surprise buat Mumu yang nggak ada urusan yang dateng di sekuriti sekuriti Iya kenapa anda menjadi sekuriti ah biasanya kan preman dicari sekuriti iya bener sekarang preman nyari sekuriti kembali bawa OB daripada saya bawa orang tua saya berat ada urusan apa Pak emangnya Bapak ini siapa saya juga nggak tahu Bapak bawa-bawa golok Wah ini pasti jangan-jangan anda di preman ya Rakan udah tahu tadi saya bilangin kok kemarin-marin Iya saya mau nyari ujungnya nih ketinggalan hahaha aku pikir pisau sekuriti siapa di sini adanya hansip adanya hansip hansip tugasnya apa jaga Oh dia kalah suit kalau suit itu kok jaga maksudnya tuh jaga keamanan paling lama jaga siapa hansip apa satpam ya tergantung disini satpam juga lama nggak yang lama dokter kepilihannya saya akan ngasih tahu dokter satika satu kali 24 jam dokter jaga dokter orang dokter jaga mohon maaf di sini sekuritinya belum lebaran jangan minta maaf aja misalnya maksudnya sekuritinya ada di luar kenapa di luar ya kan di luar kalau di dalam sekuritas itu hamsah kalau sekuritas kok kamu enggak kalau ngobrol saya nggak ini soalnya saya ini terganggu nih kamu bukan ujian kenapa di jadikan soal masalahnya hansip itu semua jaganya di luar bukan disini carinya di luar dong ah orang aja ada kehilangan duit di luar nyari di dalam bah ngaco mana bisa karena di luar gelap di dalam terang ada di luar ah saya enggak mau keluar ya bagaimana mau ketemu makan sipnya lah Bapak aja yang keluar cariin gimana sih ya udah kalau begitu apaan yang mana-mana mencari hansip kan enggak saya keluar aja iya iya di luar ada hansip di hansip hansip dimana di luar kenapa dia keluar hubungannya di sana pak siapa lagi nih aduh jangan-jangan nih orang yang diutus nih diutus andre tadi lihat termen masuk sini nggak permanen permanen pada salah yang tadi masuk ke sini itu superman ini penghargaan Pak penghargaan dari diri kita sendiri kita harus menghargai diri kita sendiri baru orang lain jadi kami cari preman Pak cari preman ciri-cirinya bagaimana gimana gitu ya kayak limbat gitu Oh rambut imbat dia kayak limbat tapi bisa ngomong dia limbat mungkin ya mungkin ya tadi sih ada yang kesini ciri-ciri mirip kayak begitu waduh nyari anda berdua juga kenapa Pak Andre tidak lambaikan tangan buat kita iya emangnya cara apaan justru mereka itu nyari kalian berdua nih mungkin dia dulu mungkin dia di luar soalnya tadi nyari keluar oh siap permisi mau kemana nih cari preman apa namanya tarik-tarik ditarik ada aja ya Pak mohon maaf ya di sini pasti ada sesuatu nih maaf ya Mumu surpresenya salah nih oh salah sebetulnya ada tapi cuman tadi tahu kenapa tiba-tiba yang datang malah preman kita undang sekali lagi ya ini dia surpres Buang Umum di sini siapa hai 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 hilangkan Mumu eh siapa mas ini buat Mumu buat saya aja tuh Hai surprise buat Mumu Halo masnya kelihatannya kamu begitu ini masuk kamu agak-agak kenapa siapa nangis ya Allah kok bisa dateng sih kelihatan wajah kamu tercemar banget nih namanya siapa namanya eno siapa eno 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 kayak mirip ya kayak mirip nama pacar saya ya Pak sebentar saya nanya dulu ya eno eno ini sudah berapa lama kenal dengan Mumu Oh dari kemarin sore sih kemarin sore iya anak kemarin sore iya anak kemarin sore bentar ya maaf ngantuk enggak muka lo banyak banget putih-putih tampak ini siapa nih eno eno ya iya enggak larian sih oke oke wajau jadi siapanya Mumu sudah kenal dengan Mumu kemarin sore iya kemarin siapanya Mumu ini aku mulai kok kayak gitu ya nggak apa-apa kan namanya juga antara manusia dengan manusia itu harus dekat iya 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 secara goib eno siapanya Mumu teman baik atau baik kasih CGG C calls Tuh gua juga salah CHI betul miss betul ya kamu iya Kak kok bisa sih gak ada di dia 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 susah banget Newer sibuk banget orangnya ini talk show Ini sahur Jadi yang selama ini kamu umpetin tuh ini Diumpetin kayak apa Engga emang orangnya semua jadi jarang ketemu gitu loh Oke Memang benar-benar jarang ketemunya Jarang banget ya dia kerja kantor selamai Jumat Terus aku juga kalau misalkan weekend Dianya libur aku kuliah Jadi kita jarang banget ketemu di hari-hari Tapi begitu kamu kuliah kan Enoh bisa jemput ke kampus Atau minimal kampusnya dibawa Berat dong luas lagi Betul gak suka jemput ke kampus Kadang sih kalau lagi emang pengen ketemu Yang ditanya ini Oke Enoh apa sih yang membuat Enoh jatuh hati Pada Mumu Alasannya apa Musik ini Kalau di Indonesia udah tau kali ya Mumu ini mirip banget 11-12 sama Raisa Oh Oh so sweet Jadi kamu berharap Mumu ini Raisa Oh Iya bener-bener Jangan-jangan Justru kamu melihat Mumu itu dari apanya Dari apa? Dari apanya yang kamu lihat dari Mumu Dari Sebenarnya Mumu ini orang yang paling mandiri Jadi Baik Baik banget Ya pemirsa di acara Tarukas Mumu ini Oke Udah berapa lama hubungannya sama Enoh? Udah hampir Setahunan ya Sini dong biar deket Sini Alah belum Belum-belum bukan Kan gak kena Gak kena apa-apa Nah jadi aku disini Oh Gimana coba Apa-apa Udah jalan hampir setahunan ya Ini dia mau jalan di mana Oh iya maksudnya hubungannya kan Bukan tempat duduknya Gaya pacaran kalian tuh seperti apa sih? Kita hanya dipengingin bapak-bapak ya Kayak bapak gitu Apa kan Nek? Gaya ini mungkin menginspirasi Apa namanya anak-anak muda di luar ini Banyak yang nanya sih kayak Kalau misalkan Aku kan kerjanya di dunia hubungan kayak gini Kalau pacarnya kayak gimana Kita lebih suka ngobrol sih Kayak diskusiin banyak hal Sharing Iya sharing Terus dia ada masalah apa di kantornya Aku ada masalah apa di kerjaan Terus kita banget sering banget debat ya Debat hal apapun Hal sekecil apapun Kayak gelas kenapa pecah tuh didebatin Ya enggak lah itu karena kesengol Enggak juga Karena mungkin gaya gravitasnya redah atau apa Mungkin kita suka Lebih ke science jadinya ya Iya science Enoh Anda sibuk gak? Sibuk Wah gak bisa benerin pala saya dong Kenapa pala lo? Kenapa kenapa kan jelek? Seklek Oh miring palanya Salah nyuruh gue Oke Enoh Apa kebiasaan jelek saya? Eh Jelek mumu Kebiasaan jeleknya apa? Kan gak semuanya Bagus Dalam Perlaku ya Ada kebiasaan jelek Kalau gak ada juga gak apa-apa Gak apa-apa Enoh Katakan aja Karena Mbah Suro ini Rencananya akan memberikan Oh jangan Silahkan Silahkan Katakan saja Apa yang akan ingin kau katakan Apa kebiasaan jelek mumu? Dia keras kepala banget sih Kita cek ke klinik nantinya Kakit Kakit Keras kepalanya menandakan Dipas apa keras kepalanya? Jadi kalau misalkan andaikan dia salah nih Ya tetap aja dia bilang benar Perempuan namanya Ya karena perempuan Is always Right Woman is always right Woman is always right Kalau perempuan salah Kembali ke peraturan pertama Tapi bagus Kalau perempuan keras kepala Itu kita harus bersyukur Karena kalau keras kepala Sekali mencintai kamu Tetap akan mencintai kamu Sampai kapan Itu keras kepala Kalau begitu Kita akan saatnya Quiz dari Akses Boleh Makasih Kitanya nyungcung Oke Langsung saja Kalau kita bilang Ramadhan Bareng Aksis Jawabannya adalah Siap Enol Enol dan juga Mumu Langsung saja Telepon yang pertama Ramadhan Bareng Aksis Enol dulu gotak Sekarang udah Beda Ramadhan Bareng Aksis Siap Ramadhan Bareng Aksis Siap Oke Dengan siapa di mana Siap Siap Dari mana Depan Depan rumah Dengan siapa Pace Boke Rohmat Amad Kasir Dede Kodel Anton Abok Siapa ini Ogi Oni Siapa Obin Pataswan Bus Arcem Bapak dengan siapa nih Pak Bapak mau mempermainkan kita Di sini Oh sinyalnya Lep-lepan Bapak dari mana Dari Serang Dari Padang Padang Silahkan pertanyaannya Oke Padang Pertanyaannya Sholat tahajud Dilakukan pada A Malam hari B Siang hari Silahkan Malam apa siang A Malam hari Malam hari Jawabannya Betul A Kamu dapat Satu juta Kamu dapat Satu juta Karena menang Tapi kamu Jangan lupa Tapi kamu Jangan lupa Potong pacak Biar kamu Sambang Biar Satu juta Satu juta Satu juta Oh Selamat Pendapatkan Uang satu juta Rupiah Dipetang pajak Hadiah ini Dipersembahkan oleh Aksis Bikin jadi siap Ramadan Selanjutnya Berarti Padang itu Banyakannya Laki-laki ya Kenapa ya Pak? Kenapa? Kan Padang Kalau banyakannya Ibu-ibu Budang Budang Bisa Ramadhan Sebentar Ada apa ya? Ada Ramadhan Setan Ramadhan Ramadhan Aksis Siap Siap Oke Dengan siapa nih? Dede Bekasi Dede Bekasi Dede Bekasi Dede beda Enok silahkan Enok Ma ngapain tuh Manggangguan Dede Halo Mbak Dede Pertanyaannya Posa apa yang dilakukan Saat Fia Valen Menyanyi A A Split B B Kayang Opo Koe Krungu Iya Kayang Kayang Opo Koe Krungu Jerita Bek Saya Opo Koe Krungu Iya Hayat rau MUKA Koe Krungu TV Mac obrig Low pay selamat anda mendapatkan hadiah uang 100 juta rupiah dipotong pajak, dipersembahkan oleh Aksis, bikin, jadi, siap Ramadhan, terima kasih nanti kasih banyak lagi disini aja selamat menikmati